Berwarna biru dengan mata yang tajam, reptil ini terlihat sangat cantik jika dilihat. Karena keindahannya, tak sedikit orang yang ingin menyentuh hewan bersisik yang satu ini. Namun harus hati-hati, dibalik pesonanya, ular Trimeresurus insularis ini memiliki racun yang berbahaya bagi manusia. Trimeresurus insularis adalah subspesies ular berbisa asli Indonesia. Hewan kecil yang panjangnya mencapai 93 cm saat dewasa ini tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Tepatnya di Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Alor, Wetar. Namun, selain di Indonesia, ular ini juga ditemukan di Timor Leste. Ular biru ini merupakan penghuni pohon yang sering menghabiskan banyak waktu di dahan. Penyergapan untuk mencari mangsa dari ketinggian 900 hingga 1200 meter. Ular berbibir putih ini masuk dalam keluarga ular beludak. Predator yang cukup agresif. Melalui sepasang taring melengkung dengan alur di tengahnya, kecantikan biru ini menyuntikkan racun ketubuh korban. Tidak main-main, Trimeresurus insularis adalah salah satu ular berbisa tinggi yang mengandung racun hemotoksin. Kandungannya bisa sangat kuat dan menyerang sel darah. Jika digigit ular ini, korban biasanya akan merasakan sakit yang parah. Bengkak, rasa terbakar di area gigitan, melepuh bahkan kerusakan jaringan di area gigitan. Nyeri dan kaku yang perlahan menjalar ke seluruh bagian anggota tubuh yang digigit. Meski memiliki racun yang cukup berbahaya, namun jarang menyebabkan kematian. Namun, tidak semua gigitan ular disertai dengan bisa. Gigitan, kering, yang merupakan refleks atau peringatan. Umumnya tidak disertai racun dan tidak berbahaya. Gigitan kering ular ini tidak menyebabkan gejala keracunan yang disebutkan di atas. Namun, selalu waspada, sebab serum anti bisa ular ini belum tersedia di Indonesia. Warna biru yang memukau itu tidak akan pernah pudar. Itu permanen, selamanya. Unik meski sama-sama berwarna biru dan berjenis sama. Namun, ular asal Pulau Sumbawa dan Pulau Komodo memiliki warna biru yang berbeda. Trimeresurus Insularis Pulau Komodo warnanya lebih gelap, sedangkan di Sumbawa berwarna biru langit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka memiliki warna yang berbeda. Salah satu faktornya adalah kelembaban dan suhu udara sekitar. Terima kasih telah menonton!